dikit untuk menghindari ice nya si aurora aurora pasti ice ke tempat yang enak lebih rame Johnson bintang 2 sekali kebas Freya nya untuk kebelakang ya guys jadi Freya Mia free hit nah itu salahan besar datang lagi di Avchand channel masih dengan game mobile legends lagi ya guys di konten Magic Chess kali ini gue itu tadi itu kendap eh langsung aja ya langsung kita lihat aja kumbu aja kumbu apa yang gue build ini bergantung dari apa yang gue dapat di awal-awal gue dapet mia2 langsung gue jual esme nya tadi Lolita gua ambil nah tadi gua kepikiran mau buat elf targeman mungkin kalau bagi teman-teman yang masih kuat dengan elf targeman silahkan komen di bawah ya guys karena di belakangan ini sejak ada kombo targeman dan Dragon Altar itu elf targeman itu agak susah guys entah gue yang kurang gimana gitu nah disini gue itu udah dapet 3 weapon master dan mia guys nah itu Moskow gue agak bimbang cuman di sini gue kepikiran kombo meta update di update di patch sebelum ini ya yang kita semua tahu lah Freya MM ya guys nah gue kepikiran kepikiran duit itu walaupun agak susah ya guys butuh slot 9 dan 1 kristal karena norton file di norton file nya itu udah nggak ada marksman kayak popor pupa nah tapi sampai disini gue itu belum ya guys sampai argus si Moskow nya itu kelewat maafis gua ambil Moskow diambil gue naikin slot disini nah disini combo ciri khas awal kalau kita mau bikin Freya MM ya guys ada Moskow argus dan 1 3 aktif 3 weapon master martis itu nggak kepake nanti diganti Freya ya guys tapi disini gue nggak yakin Freya nya dapet kebagian nggak karena tuh LDKi nya udah mulai jadi kelihatan 3 weapon master termasuk kita nih cuma kita ada Mia bintang 2 nah berikutnya tuh ada muncul Belerick dan Nulitha ini gue ambil Nulitha nya ngeroll nah dapet sih ini Cecilion dan min sitar jadi ya akhirnya mau bikin targemen lagi gitu targemen elf kayaknya udah nggak ini deh karena targemen di tabrakin dengan LDKi itu waduh susah apalagi ketemu Dragon Altar yang Freya Dragon Altar itu guys nah disini gua ngambil kebagian nanya item itu ya untuk nurunin bintang Hero itu Starfall Starfall Blade taruh di ini gua ambil Frankonya dulu Argus pakai Flickr ya guys Flickr sangat worth it untuk diambil ya guys karena yaitu si hero flick nya itu langsung flick ke tengah-tengah musuh yang rame nah itu cocok banget untuk si Argus terus karena dia dipukulin paling lama matinya apalagi gak mini apalagi udah bintang dua tuh nah gue udah ada Blood Demon guys udah ada Blood Demon dan sudah sempet mau beralih ke targemen gue pasang like to min sitar sama Lolita kalah telak nih langsung kan karena nggak ada lifestyle cuma ininya doang yang memartis doang gua pakai bahkan yang muncul Freya disini nah aku ambil Mia nya doang Mia nya gua ambil akhirnya gua ambil ya aktifin 3 weapon Master aktifin 3 weapon Master minimal ya guys untuk di early biar bisa susah-susah dibunuh nah ini Dragon Altar lihat tuh ya Dragon Altar bermunculan tuh Dragon Altar 1 2 3 4 nah pakai BOD nya gua pakai BOD dan si Carmilla kita pakai dulu main sakit kan nah lihat efek skill Carmilla walaupun mati juga sama si Saber ya guys muncul lagi si Cecilion nah Mia muncul ya guys jadi langsung masuk lagi Argus Argus tadi sempet dijual gue beli lagi eh terpaksa udah tinggal Martis nya nanti kita jual ganti weapon Maxman ya guys nah disini udah ah coba aja lah bikin Maxman 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 Freya yakin aja Crystal MM nya dapet ya ya dapet lagi one-one kita ambil nah Freya jadi kan emang arahnya mau kesitu luoyi gua pakai dulu gantiin si Carmilla ya guys buat ngurusuh dulu lumayan skillnya luoyi nah agak mengganggu barisan hitter musuh ini gue itu skillnya tuh emang rusuh banget jadi dia ngerusak formasi jadi mau disusun kayak gimana juga akan ditarik bersama skillnya luoyi nah Dragon Altar muncul diambil oleh obat puyir obat puyir satu dan kita 70 ya udah ada jadi Mia bintang tiga jadi Argus harusnya udah Harus bintang bikin makin dapet Argus bintang dua ada Immortal ya guys Immortal taruh di Argus ini Argus mati hidup lagi mukulin dari belakang ya minyak kita udah bintang tiga udah kencang banget Maxman nya malah belum dapet sama sekali ya guys baru one-one sama Moskov Moskov pasti kita pakai ya guys karena minimal aktif 2 Abyss lapet Freya kumpulin aja karianya nanti segel ganti ya gue dual Carmilla dulu masukin eh maikin slot masukin Moskov Oke kita ngawan Fosky, Mister Fosky, ini dia main Dragon Altar kayaknya, udah open master deh, open masternya udah mau jadi 6, kita juga punya Luoyi, oke nice, ini baru 2 ya guys, nah lawan Freya, Freya nya pake Rose of God, tapi minyak kita bintang 3 ya guys, ada BOD, lebih sakit, tinggal tambahin item ASPD aja, attack speed demon hunter atau goldenstaff, damianya udah gak ada obat, Kirprone, nah di Kirprone inilah yang menentukan ya guys, samalah kayak di meta sebelumnya, nah ini formasi standar, cuma Argus nya biasanya di tengah ya guys, Argus di tengah, karena ini karena ada Carmilla, Carmilla nya karau depan juga kan barang-barang Argus, nah gue dapet disini, disini dapet, saya jadi semakin yakin ya guys, semakin yakin kita jadiin 6 marksman, 1-1 masukin dulu, yang Freya udah mulai sakit itu, karena aktif 3 marksman, tuh asasin-asasin itu gak bisa bunuh kemia dari belakang itu, tapi belum aktif nonton fail ini guys, jadi si Freya nya agak terlambat panas, Argus, lihat Argus bertahan hidup, memang Argus ini hero support yang paling vital kalau menurut gue di sinergi apapun, sinergi apapun kalau pakai 3 weapon master pasti harus pakai si Argus nya ini, apalagi dipakain flicker jadi musuh itu akan sibuk mukulin Argus doang, disini gue nahan, karena hero nya belum ada yang dapet juga, belum bisa naikin slot, gue butuh 2, 2 hero aurora dan, 1 aurora dan 2 hero marksman, disini belum dapet, belum ada tanda kandang muncul, ya Freya kita, Freya belum panas, nah aktif, Valkyrie nya baru tuh, lihat Mia tuh ngebutnya udah kayak 3 lawan 1, dikasih ice cuma berkurang darah sedikit ya guys, nah ini musuh obat puyir ini pakai AB skill 2 ya, ini darahnya nggak kurang tuh, nah dapet, dapet irritel, nah ini formasi standar ya guys untuk marksman, nanti kita akan sesuaikan, Freya di depan Mia, belakangnya itu kalau dulu tuh popol popa, sekarang taruh sembarang aja lah, aurora belum dapet guys, ini percuma ini, kalau aurora nya nggak dapet, aduh menangis kita kurang guys, tuh, Mia nya, eh Freya nya tuh sampai sekarat, itu belum multi, tapi untung, Mia nya carry banget ya, carry the game banget, ya nggak ada yang ngukulin Mia, yang kita takutin tuh assassin, assassin bisa bunuh Mia, ini nahan dulu, kita yang terakhir ya, ada hashclaw, ada demon hunter, diambil hashclaw nya, ada demon hunter, diambil, ah hell card cards lagi ya guys, seperti di video gua sebelumnya itu, hell card cards untuk si Argus, dikepukin, pas darah nipis, yang pada nggak bisa ngultiin, jadi ya guys, nomak men, masih kurus-kurus banget, irritel, bintang 1, bruno bintang 1, one one bintang 1, itu, carry ada 2 biji disini, kalau carry bintang 2 aja, one one diganti, oke Argus ngeflick, dipukulin, ada marksman, marksman apa itu, nah tuh ada silence, dan Freya kita belum panas juga, nah baru ulti, nah pas udah ulti dorahnya ngisi guys, oke nice, Aurora di siapa sih, uh, 3 orang pake Aurora, ini udah jadi bintang 2, Mr.Porsky udah jadi bintang 2, susah ya guys, dapet Aurora, LDKM pake, Dragon Altar pake, match juga pake, ada main match juga, tuh mati tuh, 1 orang mati, wass, ngomong pada pake, nah baru dapet, carry ada 2 biji, nah carry jadi bintang 2, one one jual ya, masukin carry, jadi tambahan kekuatan, power 79, termasuk paling gede, LDKi gak ada guys, gak ada LDKi, udah transisi kayaknya, Dragon Altar, O-Blood Fuir ini, ini agak merepotkan sedikit ini, tapi karena ada silence, kita U-Blo-Y udah nggak kita pake ya guys, karena kecuali kalau dapet kristal M1 lagi guys, ya tinggal 2 lawan 1, 2 Y, dikasih sekali, tebas darah tinggal setengah, lawan mirror obat Fuir ya guys, ya tinggal 3 orang nih, 3 orang, Weapon Master, Norton Vell, 2 Elementalis, ini kayaknya ada transisi dari LDKi ya, O-Blood Fuir, Dragon Altar, Weapon Vell, kok Freya nya bintang 1, Freya nya kita ambil semua guys, oh Freya nya dia nggak kebagian, combo nya udah bagus tapi Freya nya udah nggak kebagian, oke, oke, kristron benerah dapet item bagus, nah dapet ask klaw, karena biar berbagi kekuatan ya guys, ask klaw nya gue di Mia, Golden Staff sama Starfall Blade, khas BOD nya di Freya, oke, nah Aurora jadi bintang 2, nice Moskov nya masih bintang 1, karena di awal, gara-gara di awal kita jual gitu guys, padahal kita pakai, oke kita lawan Mr. Polsky, udah nggak ada obat guys, Freya MM, walaupun masih bintang 2, udah pakai BOD, udah item, item ininya bener gitu ya, nah obat Fuir ini memang bisa menang lawan kita guys, bahaya itu, oke Bruno jadi bintang 2, tinggal irritel ini yang belum, gue tumpuk heater di kanan, nah makanya ini gue atur posisi, supaya nggak ada penumpukan ya guys, Mia nya ini yang harus diamankan dulu, kita taruh tengah, Freya nya nggak papa di depan, ini yang mau lawan obat Fuir, obat Fuir, tuh, sekali ice darah si Freya tinggal setengah, ini bisa bertahan ya guys sebenernya, cuma Mia nya terlalu cepat mati, jadi, padahal Argus nya bertahan sangat lama gitu guys, di Mr. Polsky mati, obat Fuir nih, Freya nya jadi ya bintang 2, Dragon Altar, ini sama persis dengan kombo gue sebelumnya guys, emang kuat banget kombo ini, seharusnya Dragon Altar ini akan populer lagi, cuma kombo kita ini, apakah jadi counter alaminya, nah ini gue sebar lagi, kita jauhin, nah ini karena Argus itu flick ya Gar, karena nggak perlu di depan jadinya, karena walaupun di belakang juga dia akan pasti ke depan, tuh, flicker, play ice, luoy nya nggak pake ya, Argus kan, Argus dikasih, apa namanya ini, Immortal itu, sangat berguna banget, darahnya belum kurang ya guys, karena dia pake ini, pake AB2, slot diambil, kita ambil buku, by tadi itu, buku untuk E-Retail, karena ulti nya E-Retail itu, ngurangin defense musuh ya guys, area juga, gue cari E-Retail, jadi si Moskov nya ini, jadi tumbal aja gitu guys, taruh di depan, MIA nya biar tetep disini, karena di sebelumnya, kita bisa menang ya guys, MIA nya nggak ada yang mukul, dia ini combo dia ini, udah jadi sendernya, harusnya masukin Zazz aja, dia masukin Johnson, tapi memang Johnson, tapi cuma bintang 1, MIA nya darahnya full ya, MIA VS FREA, nggak bisa guys, FREA Dragon Altar, kalau ketemu ini, angkat tangan juga, kecuali bintang 3 ya, entah juga tapi, karena kita juga pake FREA, darah ini dia sisa 2 guys, ini tinggal nyari FREA aja ini, Moskov kita jual, beli lagi, harusnya tadi jual, luoyi nya aja, gue tuh berharap, dapet, fat box ya guys, dapet fat box, gue masukin luoyi, buat merusuh aja, MIA nya geser lagi, agak di ujung dikit, untuk menghindari Ice nya si, Aurora, Aurora pasti Ice ke tempat yang nggak, lebih rame, ini Johnson bintang 2, sekali tebas, FREA nya untung ke belakang ya guys, jadi FREA, MIA free hit, nah itu, kesalahan besar, oke nice, terimakasih kombo kali ini, dragon altar, counter nya ini, oke terimakasih, sampai jumpa,